Demikian Oke maafkan aku terlelap sebentar ya Oke mana ini pastor kita Apakah pastor kita dimakan paus Kenapa aku tidak ada Seperti nyunus nanti Aku terlelap sebentar ya Oke siapa lagi waktunya Siapa framing ya Karena orangnya gak ada Biar saya tanggapi tadi yang terkait dengan Pertanyaan saya Abis Abis pastor Jadi begini Oh iya silahkan teman-teman Christian yang mau gantin Silahkan naikkan ke atas Ini gak tau nih Ini muslim apa kristen ya Kalau muslim turunkan Ya Mumpung kita menukar tempat dari pastor Jangan lupa beli rendang saya Yang pertama kali adalah Bang Zuma Yang beli enak rasanya tanyanya Bang Zuma Kalau gak percaya Silahkan dinaikan Betul enak-enak sekali Enak sekali Itu Bang Zuma yang suruh jualan Yang suruh jualan Bang Zuma Belum merasakan Ibu Ripa Pinta alamat Transfer Silahkan dinaikan Bang Nanar Biar lebih fair dinaikan Kita kumpulkan terlebih dahulu Siapa yang Orang kristen yang mau menemani Pak Pak Preming Ya Ya Typing di bawah ya Aku kristen Kulit begitu Biar Kanisa silahkan naik Kanisa angkat Kanisa ke atas Angkat Janisa muslim apa kristen Kristen-kristen naikin 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 Itu Masukin gitu Biar diterap Kalau nanti muslim Kita turunkan dulu ya Kanisa setahu aku kristen ya Kristen Oke Sebentar Belum muncul ya Oh Waduh Gak bisa ini Si haleluya di bawah tuh Si gagal kumualaf tuh Haleluya itu Oke Biar tidak Ini Kita ini aja Sambil berjalan Nanti kalau ada teman kristen Yang memang mau naik Ya silahkan Untuk Pak Preming Menyampaikan unik-unik Dan kekesalannya Di saat sekarang ini Mulai dari Sekarang Oke Kita Gini Pak Jumlah Anda menyinggung Tentang Ilah dalam konteks Ulangan tadi ya Ulangan 20 saat Apa 22 tadi Itu Anda harus paham Latar belakang Ayat tersebut Kalau istilah Islam disebut Al-al-al-alala Apa disebut Nujul Al-al-al-alala Al-al-al-al-al-alla Kalau kita disebut Latar belakang Daripada ayat tersebut Ya Kalau Anda lihat Disitu Kenapa Disebut Jangan menyimpah ilah Itu berkaitan Dengan Orang Israel Yang pernah Menyimpah Ilah-ilah Yang ada di Mesir Dan itulah Yang pernah Mereka terapkan Waktu Musa pergi ke Gunung Horet Dan karena Musa lama Mereka menembah Yang terbiasa sapi Patung dari emas Yang mereka sembah Jadi supaya Bapak Kontekstual mengkaji Nah kalau kita hanya Bicara Cuap-cuap tanpa mengerti latar belakangnya Makanya logika Bapak jadi logika falasi Begitu Namun kalau kami juga buat seperti itu Kepada Bapak Apakah Bapak sudah penyembah Allah yang benar Ataukah justru sebaliknya Bapak penyembah Allah Mungkin kalau saya kritisi Bapak justru malah penyembah Allah Kenapa? Kalau kalian murni menyembah Tuhan yang benar, sesembahan yang benar Saya yakin tidak akan ikut Yang namanya Kalian sholat harus pakai Arab Kalian sholat gak harus pergi Menyempurnakan imannya Ke Arab Karena Tuhan itu ada di timur dan di barat Dia di mana-mana ada Dan tidak perlu harus dipenuhi Imannya dengan sempurna Ke arah manapun Dan ke tempat manapun Sebab Bapak itu ada di mana-mana Dan Anda tahu itu Dan sering baca ayat itu Artinya saya juga bisa pertanyakan iman Bapak Apakah Bapak penyembah Penyembah yang benar Atau Bapak penyembah Allah Karena Bapak sertakan konsep-konsep penyembahan seperti itu Itu loh Itu yang mungkin saya bisa sanggah Silahkan yang lainnya Ya saya Saya dari Kristen Salom Pak Pak Fleming Ya ya gantian Bang Ya gantian Gantian Ada waktu Sekarang bagian saya Oke Oke reset ya silahkan Kita mulai Ustaz Sugih Satu dua tiga Lagi-lagi Pak Fleming Sepertinya enggak baca Bibelnya Sehingga mengatakan bahwa Ketika orang Islam nyembah Harus dengan arah ini Katanya enggak sempurna Padahal di dalam kitab dia sendiri Kalau Anda baca di dalam Masmur tiga puluh dua Atau Masmur delapan ya Itu jelas sekali Siapa Daud ya ketika sujud itu apa yang dikatakan Aku hendak sujud ke arah Ba'itmu yang kudus ya Tuhan Allahku Para nabi nyembah itu punya arah Nah Kristen ini enggak punya arah Ini ajaran dari mana Itu satu Yang kedua tadi saya Perlu saya tanggapi Walaupun orangnya sudah tidak ada Ketika saya menanyakan Mempersoalkan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa Konsep keselamatan masuk surga itu Dengan cara Yesus disalib Ya itu tadi saya perkarakan Dan dijawab Sehingga dia membawa Ayat-ayat seperti Yohanes 14 Ayat 2 itu kan Ayat 3 Yesus menyediakan tempat bagimu Dan bagimunya Atau dia mengatakan tadi Bahwa percaya kepada Yesus Nah disini orang Kristen Yang enggak paham Percaya soal apa sebenarnya Di dalam Yohanes 14 Ayat 1 Yesus berkata Jangan gelisah hatimu Percayalah kepada Allah Dan percayalah kepada aku Kalau kamu hanya percaya Hanya ada satu Tuhan Dan Yesus sebagai utusan Kamu tidak akan gelisah Karena itulah syarat masuk surga Sebagaimana yang diajarkan Yesus Di dalam Yohanes 17 Ayat 3 Inilah hidup yang kekal itu Yaitu mereka Percaya bahwa engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan Yesus Kristus yang engkau utus Tidak ada Yesus Kristus Tuhan Syarat masuk surga Enggak ada Itu ajaran Paulus Kalau kamu percaya dengan mulutmu Bahwa Yesus itu Tuhan mati Dan bangkit dari antara orang mati Pada hari yang ketiga Kamu akan diselamatkan Ajaran Paulus Tapi ajaran Yesus tidak begitu Kalau kamu ingin masuk surga Apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan Lukas 18 ayat 18 sampai 20 itu Jangan membunuh Jangan bersaksi dusta Hormati orang tuamu Kasih sesamamu Seperti kamu Mengasih dirimu sendiri Hal itu Sudah aku lakukan Sejak masa mudaku Kata orang kaya itu Kalau begitu kurang satu lagi Apa? Percaya Yesus disalib begitu Bukan Jual hartamu Kamu akan mendapatkan harta di surga Dan setelah itu ikutlah aku Ikut Yesus Bukan berarti nyembah Yesus Tetapi apa yang dikerjakan Yesus Apa yang diajarkan Yesus Ikuti Baru benar Tapi kalau menyembah Yesus Tidak ada dalil Di dalam Bibel Perintah Menyembah Yesus Tetapi kalau disuruh Mengikuti apa yang diajarkan Memang diperintahkan Seperti itu loh Kemudian tadi Dia membuktikan Bahwa Yesus itu Bangkit Dengan tangan lubang Kalau Yesus bangkit Dengan tangan lubang Berarti dia bangkit Bukan roh Sementara Yesus Mengajarkan di dalam Lukas 20 ayat 36 Ataupun yang diajarkan Paulus di dalam Satu kolom Terakhir Ambrrrrm Kurang 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 Oke Uni Waktu habis Kan di timur Waktu habis Uni moderator Mana Selanjutnya Uni ketidur Waduh Ini aku ditinggal Ya udah itu Itu yang Kristen nih gagal Anu ini Silahkan bang Gagal malam Setan Jumah belum Berarti waktunya gimana Setan Aku Tadi gak fokus Habis ini kan Ini Kristen Habis itu bang Jumah Oke oke Kita mulai waktunya ya Gagal Udah tau yang dibahas Aku sudah mulai Bentar Ada udah tau yang dibahas belum bang Bang gagal Sudah 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 di Lawang Oke saya mulai ya Saya ingin coba Sangga Ketika ada orang berbicara Tentang Hukum Taurat Berpatokan dengan kata sunat Sementara Hukum Taurat Yang ke 10 Tidak berbicara Tentang sunat Ya Hukum Taurat Berbicara Nomor 1 Jangan ada pada Allah lain Sampai Hukum yang ke 10 Jangan menginginkan Istri orang lain Itu sangat Fik itu Oke Kedua Memang benar Di ajaran Kristen Sangat jelas Dikatakan Saya bacakan Di Galatia 1 Ayat 8 Tetapi Sekalipun kami Atau seorang Malaikat datang Dari surga Yang memberitakan Kepada kamu Satu injil Yang berbeda Dengan injil Yang telah kami Beritakan Kepadamu Terkutuklah dia Ini memang Ini memang ada Bisa dikategorikan Sekarang ada orang Untuk Mencoba Kata-kata Dia ini Injil Ini Taurat Padahal jelas Di Galatia ini Dikatakan Memang mereka itu Adalah orang terkutuk Yang ke 9 Seperti yang telah Kami katakan dahulu Sekarang Kukatakan sekali lagi Jikalau ada orang Yang memberitakan Kepadamu Suatu injil Yang berbeda Dengan apa yang telah Kamu terima Terkutuklah dia Nah ini Memang hebat sekali Ini Alkitab Sudah dinebuatkan Akan ada orang Berbicara tentang Injil yang dia bawakan Seolah-olah Injil yang asli itu Dipasukan Wow Hebat sekali Yang 10 Jadi Bagaimana sekarang Adakah aku cari Kesukaan manusia Atau kesukaan Allah Adakah aku coba Berkenan kepada manusia Sekiranya aku masih Mau mencoba Berkenan kepada manusia Maka aku bukanlah Hambat Kristus Jadi sangat jelas Memang Ada sekumpulan orang Ingin coba Menyiarkan injil-injil Dia mengatakan Hei injil kamu itu Palsu loh Hei injil kamu itu Yang benar begini loh Sudah Dinebuatkan Di Galetia ini Memang Orang-orang yang Coba ingin membawakan Merubah-rubah Kata-kata injil Memang mereka Adalah orang-orang Terkutuk Ya itu Sudah sangat dijelaskan Di Galetia 1 Ayat 8 Sampai selanjutnya Kemudian Kalau bicara tentang Katanya tadi itu adalah Menghadap Qiblat Pertanyaan saya Nanti ada satu Apa arti La baik Kala huma la baik Tolong nanti dijawab Ketika itu kamu jawab Tolong kamu juga Jelaskan Kemana kamu Sesudah memenuhi Panggilat Allah itu La baik Kala huma la baik Oke Itu aja singkat aja Dari saya Oke Masih ada Tiga menit Eh tiga detik Oke Habis kan dah Habis Udah habis ya Oke Sekarang giliran Ustadz Jumat Apa Adol Ustadz Oke baik Makasih Nah Bisa cari Injil itu Dimana Injil lain itu Adalah Injil yang Kemudian Bertentangan Dengan Injil yang Diajarkan oleh Yesus Karena Yesus itu Juga memiliki Injil Kisah Para rasul Delapan Nomor Tiga puluh Lima Maka Mulailah Filipus Berbicara Dan bertolak Dari nas itu Ia Memberitakan Injil Yesus Kepadanya Paulus ini Kebakaran Jenggot Eh kok Jenggot Jenggot Kebakaran Jenggot Dia Jidatnya Berasap Kenapa Karena Injil yang Diberitakan Kemudian itu Bukan Injil Lukas Injil Markus Injil Matius Entah Injil Apa yang Diajarkan oleh Paulus ini Ya Paulus Tidak Mengajarkan Injil Markus Paulus Tidak Mengajarkan Injil Matius Dan Juga Tidak Mengajarkan Injil Yesus Sedangkan Di dalam Yohana 1 Filipus Ini Adalah Murid Yang Dipanggil Nyata Oleh Yesus Filipus Ikutlah Kepadaku Jadi Injil Yang Benar Itu Adalah Injil Yang Diajarkan Oleh Filipus Karena Yang Dipanggil Nyata Oleh Yesus Dalam Kehidupannya Selama Dia Mengajar Adalah Filipus Pertanyaannya Mana Injil Yesus Yang Filipus Ajarkan Itu Jadi Paulus Ini Cuman Kebakaran Jenggot Karena Ditahu Banyak Injil Berselebaran Pada Masa Itu Kemudian Dia Mendoktrin Orang-orang Terkutuk Orang Yang Mengikuti Injil Selain Daripada Injil Yang Ia Punya Nah Ini Cara-cara Ini Yang Kemudian Yang Dilakukan Oleh Paulus Untuk Mendoktrin Dan Sangat Disayangkan Kenapa Karena Injil Yang Dimaksud Oleh Paulus Itu Adalah Berita Tentang Penghapusan Segala Dosa Yang Kemudian Segala Hukum Tuhan Yang Kemudian Diaminkan Dengan Apa Dengan Pengajaran Bahwa Yesus Itu Mati Untuk Menebus Dosa Manusia Untuk Menghapuskan Kemudian Hukum Torah Ini Yang Diajarkan Oleh Paulus Dan Itu Diaminkan Oleh Orang Kristen Kenapakan Orang Kristen Itu Bukan Pengikut Yesus Orang Kristen Itu Adalah Pentuhan Manusia Bernama Yesus Beda Beda Dengan Kemudian Apa Yang Diajarkan Oleh Yesus Kalau Yesus Mengajarkan Agar Bani Israel Itu Kembali Kepada Hukum Tuhan Kalau Paulus Menghapuskan Hukum Tuhannya Dan Menjadikan Yesus Itu Sebagai Tuhan Itu Sendiri Jadi Kalau Dikatakan Injil Lain Injil Lain Dimaksud Paulus Ini Injil Pilipus Injil Yesus Maksud Saya Karena Kenapa Pilipus Sang Murid Yang Dipanggil Ini Jelas Mengajarkan Injil Yesus Bukan Mengajarkan Injil Paulus Demikian Terima Kasih Meniripa Ini Gimana Meneraturnya Tidur Kayak Oke Jadi setelah ini Siapa berarti Ustaz Sugi Pak Preming lagi ya Pak Preming Iya Oke Silahkan Pak Preming Waktu sudah dimulai ya Oke Iya Jadi Saya akan Menjawab Pertanyaan Pak Sugi Sekaligus Juga Injil Si Juma Yang saya Perlu Luruskan Yaitu Disebut Mana Ada Yesus Mengajarkan Tentang Salib Nah Itu Makanya Baca Pak Pak Sugi Nanti Ini Berkaitan Dengan Ajaran Juga Yang Diajarkan Oleh Rasul Paulus Nanti Baca Pak Juma Nanti Baca Ayat Ayat Ini Kalau Enggak Putar Lagi Nanti Youtubenya Biar Kamu Belajar Contoh Ada Empat Kali Yesus Berulang Ulang Mengajarkan Dan Memberitahukan Mengingatkan Kepada Murid Murid Bahwa Akan Tiba Saatnya Sudah Dekat Anak Manusia Diserahkan Dan Disalibkan Baca Matius Pasal 16 Ayat 21 Baca Matius 17 Ayat 22 Baca Matius 20 Ayat 17 Baca Matius 26 Ayat 1 Itu Empat Kali Yesus Memberitahukan Akan Terjadinya Penyaliban Itu Anak Manusia Akan Diserahkan Dan Disalibkan Ada Kata Kata Disalib Disitu Jadi Itu Ajaran Yesus Itulah Injil Itu Nah Sekarang Saya Mau Banta Apa Yang Dipahami Oli Jumah Tari Sebenarnya Sudah Dibaca Itu Di Dalam Galatia Pasal 1 Yang Dikatakan Bahwa Ada Injil Yang Diberitakan Kepadamu Hai Orang Orang Galatia Yang Bodoh Siapakah Yang Mendustai Kamu Bahwa Yesus Disebut Tidak Disalibkan Itulah Kalimatnya Baca Itu Galatia Pasal 3 Ayat 1 Nanti Dikatakan Orang Yang Tidak Mengaku Yesus Disalibkan Adalah Disebut Sama Seperti Orang Orang Galatia Hai Galatia Orang Galatia Yang Bodoh Sama Itu Kalau Saya Bilang Begini Hai Sugi Dan Jumai Yang Bodoh Siapa Yang Mempengaruhi Engkau Bahwa Yesus Tidak Disalibkan Itu Sudah Disakat Pak Di Alkitab Kami Galatia Udah Jelas Itu Dan Itu Wajaran Paulus Kalau Ada Yang Mengajarkan Injil Selain Injil Yang Kewajarkan Terkutuk Makanya Rasul Paulus Sampai Mengatakan Klimak Terkutuk Karena Memang Itu Diajarkan Pak Itu Diajarkan Nah Itulah Makanya Supaya Lebih Pasir Lagi Nanti Tolong Baca Itu Ulang Lagi Supaya Kalian Paham Nah Yang Berikutnya Disebut Masuk Sorga Kata Pak Sugi Tadi Saya Mau Jelaskan Dulu Mudah Waktunya Bisa Memang Benar Pak Sepuluh Hukum Taurat Yang Sudah Dilakukan Oleh Anak Muda Itu Tidak Bisa Menjamin Dia Masuk Sorga Waktu Habis Waktu Habis Oke Ini Gimana Ustaz Ustaz Sugi Ustaz Waktunya Timernya Mau Ditambah Atau Tetap Tiga Menit Untuk Saya Mungkin Perlu Ditambah Sepuluh Menit Karena Saya Harus Pakai Data Dan Jawabannya Gimana Ustaz Sugi Ustaz Ustaz Sugi Mute 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 Ustaz Sugi Mute Oh iya Enggak perlu Ditambah Tetap Tiga Menit Tiga Menit Mau Cukup Mau Tidak Kalau Nurutin Waktu Kurang Terus Saya pun Kurang Terus Anda Sendiri Tahu Tadi Oh iya Iya Tiga Menit Aja Sekarang Giliranya Siapa Berarti Ini Gagal Atau Ustaz Saya Saya Siap Siap Waktunya Jalan Ke Surga Itu Juga Paulus Jika Kamu Percaya Yesus Bahwa Dia Tuhan Mati Dan Bangkit Dari Antara Orang Mati Pertanyaan Yang Ketiga Kamu Akan Diselamatkan Itu Paulus Tapi apakah Yesus Mengajarkan Bahwa Dengan Cara Dia Disalib Dia Masuk Surga Tidak Yesus Tidak Pernah Mengajarkan Itu Justru Yang Diajarkan Yesus Apakah Kamu Tidak Tahu Perintah Tuhan Lukas 18 Sampai 20 Itu Tadi Ya Tetapi Perintah Tuhan Yang Dia Lakukan Di Masa Mudanya Itu Belum Cukup Jangan Mencuri Jangan Membunuh Jangan Bertaksi Dusta Mati Orang Tuamu Belum Cukup Kata Yesus Apa Disalib Yesus Disalib Supaya Cukup Tidak Jual Hartamu Kasihkan Si Miskin Maka Kamu Akan Mendapatkan Harta Di Surga Dan Setelah Itu Ikutlah Aku Bukan Percaya Yesus Disalib Gitu Loh Ya Kalau Yesus Tidak Disalib Maka Tidak Ada Namanya Penebusan Dosa Tapi Fakta Yang Menunjukkan Yesus Itu Tidak Disalib Kenapa Karena Orang Yang Disalib Itu Harus Mati Tapi Yesus Ternyata Tidak Mati Kenapa Saya Katakan Tidak Mati Karena Dia Tidak Bangkit Menurut Yesus Di Dalam Lukas 20 Ayat 36 Dan Seterusnya Orang Yang Dibangkitkan Dari Kematian Akan Seperti Roh Begitu Juga Yang Di Dijarkan Polo Di Dalam 1 Korintah 15 Ayat Terakhir Itu Yang Ditaburkan Adalah Tubuh Rohania Sementara Yesus Bangkit Dengan Tangan Bolong Di Dalam Yohanes 20 Ayat 28 Itu Ketika Thomas Ketemu Yesus Ya Allah Tuhanku Itu Ya Atau Di Ayat 27 Boleh Yesus Bangkit Dengan Bolong Berarti Dia Tidak Bangkit Dengan Ruh Bukti Lagi Yang Memperkuas Di Dalam Lukas 24 36 42 Ketika Para Murid Ngumpul Di Ruang Atas Tiba Yesus Nongol Salom Semoga Kamu Sejahtera Para Murid Takut Dan Ngeri Menyangka Yesus Itu Hantu Yesus Heran Kenapa Kamu Kaget Kenapa Kamu Takut Ini Aku Sendiri Lihatlah Rabalah Tangan Dan Kakiku Karena Bagiroh Tidak Memiliki Daging Dan Tulang Seperti Yang Ada Padaku Yesus Datang Lengkap Dengan Daging Dan Tulang Tetapi Karena Para Murid Masih Tidak Percaya Bahwa Yesus Itu Masih Hidup Di Depatnya Ya Yesus Minta Makan Adakah Kau Makanan Para Murid Memberi Makanan Ikan Goreng Ketika Yesus Memberi Makan Ikan Goreng Itu Menunjukkan Dia Roh Atau Dia Lengkap Daging Dan Tulangnya Kalau Yesus Bangkit Dengan Daging Dan Tulangnya Maka Yesus Tidak Dibangkitkan Kalau Disalib Harus Ada Mati Kalau Tidak Tidak Bangkit Waktu Habis Aduh Sebentar Ya Ini Erosi Aduh Nur Kurang Kurang Waktu Habis Sebentar Laptop Saya Oke Sekarang Timer Timer Sekarang Gagal 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 Oke Gagal Jadi Kata Ustadz Jumah Tadi Tidak Usah Cari Injil Lain Kata Dia Dan Dia Mengatakan Mana Ada Injil Yesus Nah Disini Saja Artinya Si Jumah Ini Gak Paham Injil Itu Apa Kalau Memang Kamu Jumah Mengatakan Tidak Usah Cari Injil Dan Kamu Mengatakan Injil Ini Semua Salah Atau Tidak Benah Tetapi Dari Tadi Yang Kau Cari Setiap Bicara Injil Yang Kau Ambil Dari Injil Bibel Kami Oke Nah Sekarang Coba Saya Ikuti Fola Fikir Kamu Jangan Cari Cari Injil Karena Kau Merasa Injil Kami Ini Tidak Benar Nah Nah Sekarang Coba Nanti Kamu Tunjukkan Kepada Saya Di KS Mariam Ayat 30 Dia Isa Berkata Sesungguhnya Aku Hamba Allah Dia Memberiku Kitab Injil Oke Tolong Nanti Kelian Kasih Tunjuk Dulu Sama Kami Dimana Ini Kitab Injil Si Isa Yang Baru Lahir Sudah Diberikan Oleh Allah Agar Tidak Menjadi Kegelisahan Kepada Kelian Ketika Yang Saya Bacakan Tadi Bahwa Memang Akan Ada Orang Akan Membawakan Cerita Injil Pasu Makanya Dikatakan Di Galatia Tadi Mereka Itu Orang Orang Terkutu Ya Tau Nah Jadi Tolong Nanti Kalau Kamu Tidak Merasa Injil Kami Ini Benar Lebih Bagus Injil Si Isa Ini Dulu Kau Kasih Tunjuk Sama Kami Gitu Loh Kamu Tidak Percaya Injil Kami Tetapi Setiap Kau Bicara Injil Kau Ambil Juga Dari Injil Markus Injil Lohanes Kenapa Enggak Injil Si Isa Ini Kau Tunjukkan Sama Kami Supaya Ada Perbandingan Kita Karena Sangat Jelas Di Mariam Ayat 30 Ini Sesungguhnya Aku Diberi Kitab Injil Nanti Tolong Dijawab Di mana Kitab Injil Si Isa Ini Tolong Dijawab Di mana Kalau Memang Tidak Ada Berarti Benar Kata Galatia Tadi Akan Ada Orang Membawakan Dengan Kata Injil Baru Injil Yang Benar Ini Tidak Ada Penyalipan Blah Makanya Dikatakan Terkutuk Mereka Memang Ia Mereka Terkutuk Ini Orang Yang Memberikan Informasi Palsu Dan Ingin Mencoba Membuat Satu Perbandingan Tetapi Dia Tidak Boleh Tidak Mampu Menunjukkan Kitab Yang Ingin Dia Bandingkan Kitab Injil Kami Dengan Kitab Dia Ini Kan Jadi Aneh Jadi Nanti Tolonglah Dijawab Dulu Ditunjukkan Dulu Sama Kami Sama Semua Orang Yang Ada Disini Bicara Injil Isa Ini Dulu Kalian Sekali Dimana Kitab Injil Isa Kitab Injil Ini Sangat Jelas Sekali Ini Di Mariam 30 Isa Diberikan Oleh Kitab Injil Terima Waktu Habis Kita Berikan Waktu Kepada Ustaz Zuma Persilahkan Dimulai Dari Sekarang Silahkan Ustaz Zuma Jadi Injil Itu Datang Kepada Nabi Isa Yang Punya Beban Untuk Membuktikan Injil Nabi Isa Itu Adalah Orang Yang Mengaku Agamanya Dari Bani Israel Injil Itu Bukan Untuk Mat Islam Injil Itu Untuk Nabi Isa Nah Di Dalam Al-Quranul Karim Jelas Sekali Dikatakan Isa Ketika Datang Kepada Bani Israel Itu Diolo-olo Ditolak Dia Yesus Ketika Datang Kepada Bani Israel Juga Ditolak Kalau Oknumnya Saja Ditolak Bagaimana Mungkin Kemudian Kitabnya Diterima Itu Kan Lucu Orangnya Ditolak Kitabnya Mau Disimpan Sedangkan Yesus Itu Datang Kepada Bani Israel Itu Mau Dibunuh Bahkan Menurut Konsep Kristen Yang Datang Belakangan Dari Ajaran Yesus Itu Ya Yesus Dibunuh Lalu Setelah Dibunuh Bukunya Kitabnya Diagung Agungkan Disimpan Orangnya Sudah Dibunuh Bukunya Kita Simpan Kita Lesterikan Tidak Mungkin Makanya Al-Quran Mengatakan Ya Ahlal Kitab Lima Takfuruna Bi Ayat Tila Wa Antum Tashhadun Hai Ahli Kitab Mengapa Kau Mengingkari Ayat Ayat Allah Padahal Kamu Mengetahui Kebenarannya Ya Ahlal Kitab Lima Talbisun Al-Hakka Bil-batil Tak-tum Hakka Wa Antum Wahai Ahli Kitab Mengapa Kau Mencampur Aduk Kayan Hak Dan Batil Dan Menyembunyikan Kemenaran Padahal Kamu Mengetahuinya Ini yang dimaksud Ini Ajaran Para Nabi Yang Datang Kepada Bani Israel Itu Disembunyikan Dicampur Adukkan Makanya Kalau Saya Tanya Mana Injil Yang Dikatakan Injil Yesus Di Dalam Kisah Rasul 8 Mana Injil Yesus Itu Anda Tidak Akan Bisa Menunjukkan Itu Sementara Yang dimaksud Injil Yesus Itu Adalah Nas Bacaan Maka Mulailah Filipus Berbicara Dan Bertolak Dari Nas Itu Ia Memberitakan Injil Yesus Kepadanya Bukan Memberitakan Injil Paulus Kepadanya Pertanyaan Saya Sama Mana Injil Yesus Itu Jangan Kau Bilang Injil Yesus Itu Injil Lukas Injil Markus Injil Matius Jangan Injil Yesus Adalah Segala Firman Yang Tuhan Berikan Kepada Yesus Kemudian Yesus Sampaikan Kepada Para Murid Yohanes 17 8 Yohanes 14 24 Yesus Tidak Berkata Kata Dari Dirinya Sendiri Berarti Injil Yang Dimaksud Oleh Yesus Adalah Kumpulan Firman Tuhan Yang Tidak Bercampur Adu Dengan Perkataan Yesus Murni Dia Itu Injil Yang Diterima Oleh Yesus Sekumpulan Firman Tuhan Yang Tidak Bercampur Aduk Dengan Perkataan Yesus Apalagi Perkataan Pengarang Pengarang Yang Tidak Jelas Yang Kamu Imani Sebagai Injil Itu Makanya Yesus Mengatakan Waspadalah Kepada Ahli Torah Orang Parisi Kenapa Karena Mereka Menyemurkan Kebohongan Menyemurkan Firman Tuhan Dengan Pengajaran Palsu Demikian Oke Ya Selanjutnya Kepada Pak Preming Saya Mulai Waktunya Dari Sekarang Silahkan Oke Roma Pasal Satu Ayat Yang Keenam Belas Dan Tujuh Belas Pelajari Disitu Hakikat Injil Esensi Injil Disebut Disitu Adalah Dikatakan Bahwa Allah Oleh Kekuatan Injil Ingat ya Allah Oleh Kekuatan Injil Jadi Power Of Eung Gelion Itu Sanggup Menyelamatkan Lihat Bukan Saja Hanya Orang Yahudi Tetapi Menyelamatkan Orang Yunani Dua Bangsa Ini Adalah Sebagai Perwakilan Untuk Menjelaskan Keseluruhan Perwakilan Dunia Ya Nah Sekarang Mari kita Lihat Apakah Injil Yang Harus Dipegang Itu Pak Jumah Kalau Anda Baca Di Dalam Yohannes Pasal 11 Ayat Yang 26 Inilah Yang Harus Dipegang Firman Tuhan Berkata Begini Dan Setiap Orang Yang Hidup Dan Yang Percaya Kepadaku Lihat Nibaya Harus Percaya Kepada Yesus Nilai Apakah Yang Kita Harus Percayai Dari Yesus Nilainya Yang Pertama Dikatakan Disana Percaya Akan Aku Tidak Akan Mati Lihat Ada Ada Sebuah Janji Dia Tidak Akan Mati Ya Dalam Arti Selama Lamanya Percaya Engkau Akan Hal Itu Jawab Marta Ya Tuhan Aku Percaya Lalu Yesus Berkata Maka Engkau Akan Memiliki Hidup Yang Kekang Ini Baru Injil Nah Mungkin Kalau Kita Masuk Dari Pengkajian Dari Apa Yang Disebut Suki Tentang Standar Hidup Kekal Itu Tidak Dijamin Di Sepuluh Hukum Taurat Tetapi Dijamin Dimana Di Dalam Membagi Bagikan Harta Membagi Bagikan Harta Itu Sudah Diklaim Oleh Yesus Di Dalam Matius Dikatakan Bahwa Harta Itu Adalah Yesus Itu Sendiri Harta Itu Adalah Yesus Itu Sendiri Jadi Harta Yang Dimasuk Disitu Bukan Karena Dia Bisa Memberi Tetapi Ketika Dia Datang Kepada Yesus Makanya Baca Nanti Di Ayat Terakhir Pak Jual Hartamu Lalu Ikut Kepadaku Jadi Ikut Yesus Dulu Baru Mampu Menjual Harta Buktinya Karena Dia Tidak Mau Mengikut Yesus Maka Dia Pun Bersungut Sungut Dan Tidak Mau Menjual Harta Itu Artinya Standar Hukum Taurat Tidak Menjamin Mereka Kekal Itulah Dasar Injil Atau Ewangelion Tersebut Udah habis Belum Lanjut Anda Nggak Lihat Layar Layar Saya Lihat Di Atas Pak Masih 13 Detik Oh Lanjut Yang Lain Oke Terima Kasih Kepada Bapak Kreming Sekarang Kita Lanjut Kepada Ustadz Sugih Jadi Berputar Waktunya Saya Mulai Dari Sekarang Ustadz Sugih Silahkan Berbicara Iya Saya Tertarik Sekali Dengan Pernyataan Pak Freming Bahwa Melakukan Hukum Taurat Itu Tidak Membawa Orang Pada Keselamatan Ya Nah Ini Malah Nggak Ngerti Apa Yang Diajarkan Yesus Ternyata Bukankah Yesus Mengatakan Jika Kamu Ingin Mendapatkan Hidup Yang Kekal Ya Kan Ikuti Aturan Aturan Satu Tadi Itu Kemudian Ketika Ada Orang Bertanya Kepada Yesus Juga Disuruh Melakukan Hukum Taurat Nah Jual Harta Diartikan Yesus Itu Harta Maksud Harta Dibagi Anukah Yesus Dibagi Bagi Ke Orang Miskin Tadi Anda Potong Ayatnya Jual Harta Kamu Kasihkan Si Miskin Maka Kamu Akan Mendapatkan Harta Di Surga Itu Bukan Yesus Harta Disitu Tapi Kekayaan Orang Kaya Itu Makanya Berikutnya Orang Kaya Bertanya Kepada Yesus Disitu Dijudulnya Ada Orang Kaya Bertanya Kepada Yesus Guru Yang Baik Kok Harta Dilarikan Ke Yesus Kok Tidak Nyambung Nah Orang Itu Tidak Masuk Surga Itu Bukan Karena Tidak Mau Ngikut Yesus Tetapi Karena Pelit Makanya Di Ayat Selanjutnya Dikatakan Lebih Mudah Unta Masuk Ke Lubang Jarum Daripada Orang Kaya Masuk Surga Jadi Orang Kaya Ini Tidak Bisa Masuk Surga Bukan Karena Tidak Mengikut Yesus Tetapi Karena Pelit Tidak Mau Membagikan Hartinya Kepada Si Miskin Makanya Ayat Selanjutnya Mengatakan Dia Sangat Mencintai Hartanya Kan Begitu Ayat Ayat Itu Pak Pendeta Kemudian Injil Ditanyakan Tadi Tanya Yang Palsu Mana Ingat Terkait Dengan Informasi Ketika Dikatakan Palsu Tidak Harus Ada Aslinya Contoh Ada Surat Edaran Ini Diatas Diatas Namakan Jokowi Setiap Bulan Warga Indonesia Yang Nganggur Akan Digaji Tiga Juta Tapi Tidak Jelas Siapa Yang Penyampe Siapa Penulisnya Tidak Jelas Ini Tergolong Informasi Palsu Nah Begitu Bibel Bibel Ini Tidak Jelas Penulisnya Maka Wajar Kalau Itu Diklaim Palsu Sebagaimana Hadis Kalau Tidak Jelas Itu Juga Palsu Contoh Di Dalam Matius Sembilan Ayat Sembilan Ketika Yesus Ke Rumah Cukai Dia Melihat Seorang Yang Bernama Matius Lalu Berkata Hai Matius Ikut Aku Maka Dia Mengikuti Yesus Kalau Memang Itu Tulisan Matius Bagaimana Mungkin Matius Menyebut Dirinya Dia Padahal Dia Penulis Mengapa Matius Meletakkan Dirinya Pada Orang Ketiga Kemudian Injil Yohanes 21 Ayat 24 Ya Ini Dan Yang Telah Menuliskannya Bahwa Kesaksianya Itu Benar Waktu Habis Ustadz Sugi Terima Kasih Banyak Terima Kasih Banyak Waktu Habis Telah Ustadz Sugi Ustadz Jumai Ustadz Sugi Bukan Pak Gagal Oh Ya Mohon Maaf Pak Gagal Ini Namanya Sesuai Gagal Di Berjalan Oke Pak Bagal Kita Mulai Dari Sekarang Tiga Menit Berjalan Jadi Pernyataan Yang Dilontarkan Ustadz Jumai Ini Jadi Sangat Frontal Tetapi Distorsi Ya Dia Tadi Mengatakan Ketika Saya Coba Meminta Fakta Di Ayat Al-Quran Dia Sendiri Di Mariam Ayat 30 Tentang Kitabnya Isa Dia Langsung Mengatakan Apa Oh Itu Untuk Banu Israel Oke Satu Poin Berarti Ketika Kita Bicara Tentang Hukum Taurat Berarti Itu Bukan Juga Untuk Umatnya Baginda Nabi Kamu Kan Jadi Bagaimana Yang Kamu Inginkan Dengan Diskusi Seperti Ini Ayo Ketika 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 Kamu Tidak Mampu Menunjukkan Yang Jelas Di Ayat Mengatakan Bahwa Kitab Injil Diturunkan Kepada Isa Alasan Apa Oh Itu Diturunkan Untuk Bani Israel Artinya Bukan Untuk Kamu Oke Kita Kunci Disitu Berarti Kamu Juga Sepakat Bahwa Hukum Taurat Juga Bukan Buat Kamu Tetapi Itu Buat Umat Musa Kita Kunci Yang Dua Ini Artinya Apa Jadi Apa Yang Kau Tuntuk Dari Injil Dari Hukum Taurat Itu Ngapain Kamu Sibut Tentang Hukum Taurat Tentang Sunatnya Mengapa Kamu Sibut Tentang Injil Tentang Disalib Matinya Ada Apa Ini Inilah Yang Dikatakan Tadi Sangat Argumen Frontal Tapi Distorsi Tidak Memiliki Makna Sama Sekali Artinya Ucapan Kamu Kamu Hantam Sendiri Oke Nah Kemudian Pak Sugit Mengatakan Dengan Tegas Mengatakan Oh Bibel Tidak Ada Yang Jelas Sorry Pak Di Dalam Bibel Tidak Ada Yang Mengatakan Bahwa Bibel Itu Tidak Jelas Tetapi Mohon Maaf Kalau Menurut Al-Furqan Ayat 4 Sampai 5 Saya Ulangi Menurut Al-Furqan Ayat 4 Sampai 5 Jelas Jelas Disana Ada Pernyataan Bahwa Al-Quran Adalah Dongeng Ya Pak Al-Furqan Ayat 4 Sampai 5 Ada Pernyataan Pak Nah Sementara Bapak Membuat Suatu Pernyataan Hanya Asumsi Gitu Loh Hanya Murug Sangka Bapak Mengatakan Bibel Tidak Jelas Nah Sementara Di Al-Quran Ada Ayat Yang Mengatakan Bahwa Di Al-Furqan Ayat 4 Sama 5 Bahwa Al-Quran Itu Adalah Dongeng Yang Dibacakan Siang Dan Malam Oke Nah Kemudian Pak Dari Tadi Pertanyaan Saya Bapak Belum Bisa Menjawab Ketika Saya Tanya Bicara Tentang Iblat Bapak Tidak Bisa Jawab Yang Kedua Masalah Kitab Si Isa Tadi Sudah Sangat Clear Semua Orang Mendengar Berarti Ini Adalah Suatu Ilmu Yang Besar Dari Si Jumat Bahwa Injil Dan Hukum Taurat Nabi Baginda Muhammad Ini Pernyataan Si Jumat Ini Sudah Clear Kalau Begitu Apalagi Yang Kita Debatkan Kamu Sudah Mengakui Bahwa Kitab Injil Itu Adalah Untuk Umat Bani Israel Ternyata Bukan Untuk Bani Umat Baginda Muhammad Sudah Selesailah Ini Apalagi Waktu Sudah Habis Terima Kasih Waktunya Sudah Habis Silahkan Kepada Ustadz Jumat Saya Persilahkan Kita Mulai Waktu Dari Sekarang Ayo Bikin Menit Nabi Musa Itu Memang Untuk Bani Israel Yesus Memang Untuk Bani Israel Yang Mengajarkan Mereka Itu Untuk Non Israel Adalah Pengajar Pengajar Palsu Siapa Bilang Nabi Musa Untuk Orang Arab Yesus Untuk Orang Arab Orang Batak Siapa Bilang Jangan Mimpi Sekali Kali Cuci Muka Pakai Air Ketuban Kuda Al-Quran Mengatakan Dan Dia Mengajarkan Kepada Isa Kitab Kitab Itu Ketetapan Ketentuan Hukum Hukum Hikmah Itu Pengajaran Taurat Dan Injil Itu Yang Diajarkan Oleh Yesus Kepada Bani Israel Bukan Kepada Orang Roma Yunani Kemudian Orang Roma Menjajah Kemana Mana Sampai Ke Belanda Sampai Kesini Indonesia Bukan Aku Diutus Hanya Kepada Domba Domba Yang Hilang Dari Bani Israel Sejak Kapan Situ Jadi Domba Sekali Kali Minum Air Asin Supaya Paham Yesus Itu Hanya Untuk Bani Israel Lalu Kemudian Anda Mencoba Melakukan Penyesatan Ala Ajaran Anda Yang Diajarkan Dengan Cara Aneh Gitu Al-Furgan Mengajarkan Al-Quran Itu Adalah Kemohongan Dongeng Nenekmu Kiper Yang Dongeng Itu Yang Membahas Tentang Yesus Tapi Yesus Tidak Pernah Bertemu Dengan Kitab Itu Al-Quran Sangat Jelas Tabarak Al-Ladhi Nazzal Furkan Ala Abdi Hili Akuna Lil Al-Alam Nathira Mahsusi Allah Yang Menurunkan Al-Quran Kepada Mbahnya Muhammad Agar Dia Menjadi Pemberi Peringatan Kepada Seluruh Umat Manusia Lalu Kemudian Orang Kafir Orang Kafir Ini Yang Berkulup Yang Makan Babi Ini Mengatakan Bahwa Al-Quran Itu Adalah Kebohongan Yang Diada Adakan Jadi Engkau Mengaminkan Sesamamu Orang Kafir Kami Umat Islam Itu Tertawa Dengan Kayak Gitu Caramu Mungkin Kalau Di Gereja Boleh Teman Al-Quran Itu Mengatakan Dirinya Kitab Dongeng Padahal Dia Mengatakan Kitab Dongeng Itu Adalah Orang Kafir Jadi Memang Al-Quran Itu Memang Hanya Diperuntukkan Untuk Orang-orang Yang Punya Akal Di Luar Daripada Orang Yang Di Apa Di Luar Daripada Orang Berakal Pasti Mereka Mengitapkan Kitab Akal Akalan Kan Gitu Poinnya Nah Sekarang Ketika Anda Berbicara Berkait Dengan Firman Injil Yesus Yesus Itu Diberitakan Di Dalam Kisah Para Rasul 8 Waktunya Habis Kan Begitu Oke Terima Kasih Rista Ji Sekarang Pak Preming Waktu Tiga Menit Kita Mulai Dari Sekarang Silahkan Pak Preming Lah Pak Preming Halo Jangan Buka Aplikasi Pak Preming Halo Silahkan Pak Preming Musa Memang Untuk Israel Yesus Dalam Konteks Pasal Untuk Domba Domba Israel Tapi Pasal 28 Yesus Dan Di dalam Yohannes Pasal 10 Yesus Satu Dengan Bapak Maka Sangat Naif Jika Sang Pencita Itu Hanya Untuk Orang Israel Sebab Bapak Itu Harus Keseluruh Dunia Manusia Bahkan Di dalam Matius Pasal 28 Terakhir Itu Untuk Untuk Seluruh Bangsa Untuk Seluruh Bangsa Baca Itu Nanti Matius Pasal 8 Ayat Terakhir Bahwa Pergilah Ke seluruh Dunia Beritakanlah Injil Yesus Sudah Mati Dan Bangkit Naik Ke Surga Kita Harus Percaya Bagaimana Caranya Sebagai Seorang Yang Disebut Pengikut Yesus Itulah Yang Disebut Di dalam Roma Pasal 6 Ayat Yang Ke 23 Bahwa Manusia Sudah Jatuh Ke Dalam Dosa Dan Ke Ke 23 Dikatakan Bahwa Oleh Karena Kasih Karunia Di Dalam Yesus Kamu Diselamatkan Terus Kasih Karunia Itu Seperti Apa Itulah Di Dalam Roma Pasal Yang Ke 10 Ayat Yang 9 Dan 10 Dikatakan Jika Kamu Mengaku Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Percaya Dalam Hatimu Mengaku Dalam Mulutmu Maka Kamu Akan Diselamatkan Karena Barang Siapa Yang Percaya Tidak Binasa Tapi Beroleh Hidup Yang Kekal Itu Konsep Konsep Prinsip Yang Disebut Dengan Mengikut Yesus Yang Percaya Kepada Yesus Nah Apakah Kalian Berpegang Kepada Hal Itu Ya Terserah Kalian Kalau Kalian Tidak Mengaku Yesus Tuhan Yaitu Hak Kalian Tetapi Konsep Ini Sudah Termaktum Di Dalam Prinsip Iman Kami Yaitu Kredo Iman Orang Kristen Aku Percaya Allah Bapak Cita Lagi Dan Bumi Sampai Yesus Mati Bangkit Naik Ke Surga Dan Akan Datang Pada Hari Dimana Dia Akan Datang Ke Dunia Ini Dan Itulah Akhir Dari Segala Jaman Dunia Ini Itu Jelas Tetapi Kalau Kalian Enggak Percaya Terserah Mau Kalian Bilang Penyembah Beral Mau Penyembah Apapun Terserah Itu Hak Kalian Tapi Poin Dan Bagian Kami Adalah Sudah Jelas Roma Pasal 3 23 Roma 6 Ayat 23 Roma Pasal 10 Ayat 9 10 Jika Kamu Percaya Dan Kelimaks Itu Markus Pasal Yang 16 Ayat 16 Barang Siapa Percaya Dan Dibaptis Maka Mereka Diselamatkan Sebab Jika Kamu Laku Dengan Menurutmu Maka Kamu Akan Dizelamatkan Tuh Habis Waktunya Waktu Habis Oke Saya Tamahi Waktunya 4 Menit Ini Banyak Yang Banyak Yang Request Oke 4 Menit Dimulai Dari Ustadz Sugi Sekarang 4 Menit Ustadz Sugi Saya Mulai Dari Sekarang 4 Menit Oke Oke Lagi-lagi Pak Framing Membawa Matius 28 Ayat 16 Sampai Ayat 20 Sehingga Dari Ayat ini Beliau Berasumsi Yesus Mengajarkan Kepada Seluruh Bangsa Padahal Tidak Demikian Maksudnya Di dalam Matius 10 Ayat 5 Ayat 6 Yesus Memanggil 12 Murid Dan Berpesan Janganlah Kamu Masuk Kota Orang Asing Atau Masuk Kota Orang Samaria Melainkan Pergilah Kepada Domba Domba Yang Hilang Dari Umat Israel Jadi Penginjilan Yang dimasuk Di dalam Matius 28 Panet 16 Sampai Konteknya Tetap Kepada Bangsa Israel Yang Hilang Itu Kenapa Begitu Karena Pada Masa Yesus Bangsa Israel Sudah Nyebar Kemana Mana Sejak Kapan Sejak Jaman Diaspora Waktu Israel Mengalami Jaman Pembuangan Itu Sudah Nyebar Kemana Mana Sehingga Penginjilan Yang dimasuk Tetap Kepada Bangsa Israel Makanya Yesus Mengatakan Melainkan Pergilah Kepada Domba Domba Kan Begitu Nah Kemudian Anda Tetap Saja Membawa Ajaran Paulus Seperti Yang Sudah Saya Katakan Dari Awal Jika Kamu Percaya Yesus Itu Tuhan Mati Dan Bangkit Dari Antara Orang Mati Kamu Akan Diselamatkan Yesus Tidak Mengajarkan Itu Karena Yang Diajarkan Yesus Bukan Pertaya Dia Tuhan Tapi Percaya Dia Utusan Tuhan Yohanes 17 Saya Tiga Inilah Hidup Yang Kekal Itu Yaitu Mereka Percaya Bahwa Engkau Satu Satunya Allah Yang Benar Dan Yesus Kristus Yang Diutus Bukan Yesus Kristus Tuhan Bukan Seperti Itu Kemudian Kepada Pak Gagal Mu'alab Itu Menanyakan Injilnya Mana Injilnya Mana Ya Udah Saya Jawab Ya Di Dalam Al-Quran Ali Imron Ayat 48 Injil Itu Belum Tertulis Karena Disitu Masih Berupa Hikmat Hikmat Itu Masih Dalam Ucapan Dan Perkataan Tidak Ada Orang Islam Meyakini Injil Itu Sudah Ditulis Tidak Ada Ya Masih Berupa Hikmat Perkataan Perkataan Yesus Anu Nabi Isa Itu Nah Makanya Tadi Saya Katakan Kamu Menanyakan Mana Aslinya Terkait Informasi Tidak Harus Ada Aslinya Makanya Kalau Ada Orang Mengatakan Itu Injil Palsu Hadis Palsu Mana Aslinya Tidak Ada Orang Tanya Begitu Karena Kita Tahu Informasi Palsu Itu Konteknya Adalah Tidak Jelas Siapa Yang Menulis Siapa Yang Menyampaikan Bagaimana Sanatnya Ini Dari Siapa Ke Siapa Ke Siapa Itulah Kalau Tidak Jelas Itu Palsu Makanya Saya Gambarkan Tadi Seperti Ada Surat Edaran Yang Nah Begitu Juga Bibl Sudah Saya Katakan Tadi Misalnya Yohanes Katanya Ditulis Oleh Yohanes Tetapi Setelah Saya Teliti Ternyata Bukan Ditulis Oleh Yohanes Seperti Yang Tertulis Di Dalam Yohanes 21 Ayat 24 Dialah Murid Yang Menuliskannya Bahwa Kesaksiannya Itu Benar Bagaimana Mungkin Ini Tulisan Yohanes Kalau Yohanes Menyebut Dirinya Dia Bagaimana Mungkin Orang Ketiga Bagaimana Ustaz Saya Tadi Kepencet Ini Jadi Waktunya Saya Anggap Habis Saja Kepencet Saya Tadi Oke Sekarang Ke Gagalku Mu'alab Silahkan Saya Mulai Waktunya 4 Menit Oke Jadi Lagi-lagi Ustaz Jumah Ini Selalu Bilang Siapa Bilang Taurat Buat Arab Sepakat Kita Astaga Yang ketat Iya kan Yang kedua Semoga berkah Mbak De Semoga berkah Masya Allah Mbak De Terima kasih Yang kedua Ketika aku Bicarakan tentang Al-Furqan Ayat 4 sampai 5 Si Jumah mengatakan Oh itu kan buat kafir Itu kan perkataan kafir Oke Mari kita baca Al-Anam Ayat 25 Mengapa Dia melakukan Itu pernyataan Mengatakan Al-Quran Ya Kita baca Al-Anam Ayat 25 Dan diantara mereka Ada yang mendengarkan Bacaan Mu'ahai Muhammad Dan kami telah Menjadikan hati Mereka tertutup Sehingga mereka Tidak memahaminya Dan teringannya Tersumbat Dan kalaupun Mereka melihat Segala tanda kebenaran Mereka tetap Tidak mau beriman Kepadanya Sehingga apabila Mereka datang Kepadamu Untuk membantahmu Orang-orang kafir Itu berkata Ini Al-Quran Tidak lain Hanyalah dongeng Orang-orang Terdahulu Pertanyaan saya Bagaimana Al-Quran Ayat 4 Sampai 5 itu Kamu katakan Itu adalah Pernyataan kafir Tetapi Di Al-Anam Ayat 25 Ternyata Ternyata Yang Mengunci Ya Itu Jumah PR kamu Kemudian Si Jumah mengatakan Kemudian Si Jumah mengatakan Begini Eh Itu kan Yesus Hanya untuk Bani Israel Dengan Gagahnya Seolah untuk Membuat kita Tua Apakah Engkau Lupa Wahai Jumah T.S. Ibrahim Ayat 4 Kami tidak Mengutus Seorang Rasul Pun Nelainkan Dengan Bahasa Kaumnya Hei Bahasa Kau Bahasa Apa Bahasa Arab Bahasa Kau Bahasa Apa Bahasa Arab